Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak-Ibu yang saya hormati, untuk pengelolaan sumber daya ini kita upayakan bisa tempat sasaran, bisa kita maksimalkan apa yang menjadi peran dan fungsi Bapak-Ibu, sehingga nanti proses pembelajarannya ini bisa memiliki keperluan kita. Nah, dari sekian program yang sudah menjadi aksi nyata yang akan kita lakukan di bulan Februari ini, kita akan ulas balik yaitu soal ada kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini bagaimana ini bisa kita optimalkan upaya kita untuk menjembatani kepentingan layanan-layanan pendidikan yang kita berikan kepada peserta didik. Oleh sebab itu, pengeluaran sumber daya berbasis aset ini berfokus pada kekuatan atau potensi-potensi yang kita miliki di dalam kelas. Nah, kalau kita berbicara soal kelas, maka aset kita adalah di kelas. Kelas itulah yang kita lakukan pembelajaran. Tetapi kalau yang kita lakukan pembelajaran aset ini adalah lingkungan ruang hidupnya sekolah kita, maka ya aset apa yang dimiliki oleh sekolah kita? Yang pertama, sekolah sebagai satu ekosistem. Nah, ini tidak lain kalau kita memberikan konsep pembelajaran yang berkaitan dengan lingkungan kepada para peserta didik. Tentu anak-anak tidak asing dengan materi ini dan terlebih juga Bapak-Ibu saya rasa akan menguasai soal konsep biotik dan abiotik. Oleh sebab itu, di dalam ekosistem sekolah ini kita akan berkaitan kembali bagaimana ekosistem abiotik dan ekosistem biotik ini memiliki interaksi yang mengarah pada pembangunan yang positif demi kelanjutan sekolah. Khususnya kita dimestikasi untuk pasuan. Nah, oleh sebab itu, kita akan bersama-sama mencoba untuk melakukan, mereview kembali tentang perbedaan, yaitu soal aset. Jadi, bagaimana kita menangkap peluang itu dari yang berbasis masalah dan berbasis aset. Maka, ini konnotasinya jika ini berbasis masalah, prioritasnya dalam skala anekatif. Sedangkan aset berarti prioritasnya skala positif. Nah, yang pertama, kalau kita pinjau dari yang berbasis masalah, ini tentu fokusnya adalah dari problem-problem yang dimiliki Bapak-Ibu guru di masing-masing kelasnya di Bapak-Ibu. Nah, tetapi kalau ini berbasis aset, kita polik aset yang dimiliki Bapak-Ibu guru di masing-masing kelas yang bisa kita optimalkan atas. Nah, ini berbalik-berbalik. Berikutnya adalah bagi kita pada masalah utama. Nah, kalau kita menjelaskan soal permasalahan, maka yang timbul adalah bagaimana kita menyelesaikan permasalahan itu. Tetapi, ketika kita fokus pada soal aset, maka harapan kita di semester depan apa? Harapan kita di bulan depan apa? Dan masa depan untuk anak-anak itu apa? Nah, kalau tidak aranya positif, ini sudah kita bisa melakukan pemetaan di kelas masing-masing. Termasuk Bapak-Ibu guru bidang studi. Misalnya dalam satu uang klas 4A, Bapak-Ibu bidang studi ini sudah dapat melakukan pemilaan dari sisi kontribusi aset. Itu yang dimiliki siswa itu apa? Maka kalau Bapak-Ibu guru sudah tahu kekuatan murid-murid di kelas 4A, Bapak-Ibu juga bisa terus mendorong pelakutan perubahan terhadap pembelajaran. Lalu yang ketiga, fokus mencari bantuan. Nah, ini kalau yang berbasis masalah atau sponsor dari institusi lain. Kemudian, kalau yang berbasis aset berpikir tentang kesusahan telah dilahirkan dan kekuatan untuk mencapai kesusahan tersebut. Namun, nilai jual kita itu apa? Ini yang bisa kita upayakan di situ. Kemudian, merancang program atau menyelesaikan permasalahan berbasis apa yang sudah Bapak-Ibu kaji di masing-masing kelas. Tetapi, dari yang berbasis aset, ini merancang rencana kekuatan yang dimiliki beserta titik. Nah, ini punya pakat apa? Ya, sudah kita arahkan. Berarti ini aset. Tapi kalau ini kita fokus pada suatu permasalahan, ya berarti masalah yang dihadapi siswa itu apa? Kemudian, kita mencari jalan keluarnya. Dua-duanya ini memiliki keberimbangan, memiliki cross-balance. Nah, yang terakhir, mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Ini untuk yang berbasis masalah. Sedangkan yang berbasis aset, melaksanakan rencana asli yang sudah diprogramkan. Nah, oleh sebuah itu, program-program yang sudah kita buka, ya baik itu dari DPDB, dari dekan-dekan kulih bulu, dekan-dekan keksiswaan, yaitu kita terus upayakan dan mengajuk pada visi dan misi sekolah kita. Oleh sebab itu, coba kita sambil mencoba kembali mereview yang ada di kelas Bapak-Ibu. Kalau didasarkan berbasis masalah, masalah di kelas Bapak-Ibu itu apa? Itu kalau berbasis masalah. Tapi kalau berbasis aset, apa kekuatan yang dimiliki dari kelas Bapak-Ibu? Tentu ini saya rasa sangat beragam. Keragaman ini yang kita sebut sebagai diferensiasi klasikal. Tentu masing-masing kelas memiliki karakteristik yang tidak bisa disamakan dengan kelas yang lain. Demikian juga Bapak-Ibu dulu bidang studi, manakala melaksanakan sebuah proyek, maka yang sudah memiliki kekuatan, para siswa tersebut bisa langsung berberikan kekuatan, sehingga mendorong motivasi untuk pencapaian kompetensi mereka. Tapi kalau ini berbasis masalah, maka Bapak-Ibu dulu akan mencoba untuk menguraikan masalah itu dulu. Sehingga mencari dari mana masalah ini ada, kemudian Bapak-Ibu dulu pasti menyusul strategi untuk menyelesaikan masalah itu, dan yang ketiga, Bapak-Ibu akan merencanakan apa yang sudah diprogramkan untuk menyelesaikan masalah, dan yang dapat mengadakan evaluasi dan selanjutnya refleksi. Nah, fokus kita yaitu adalah berbasis aset. Maka, yang kita upayakan di paruh semester 2 tahun acara 2022-2010 ini adalah menganalisa aset kelas Bapak-Ibu. Jadi, aset-aset yang kita miliki itu apa? Sehingga nanti di dalam kegiatan bulan Mei itu kita akan mengadakan kegiatan besar, Oleh sebab itu, aset-aset yang dimiliki ini bisa kita persembahkan dalam kegiatan itu, sehingga kegiatan itu bisa menjadi maksimal dan memberikan citra positif bagi sekolah. Pemimpin pembelajaran dalam keolah sumber daya merupakan tugas ini. Jadi, ini kita sama-sama belajar, berarti dalam hal ini kita bertindak sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Karena kita disebut sebagai guru, ya ini menjadi tanggung jawab kita untuk mengelola ekosistem yang ada di sekolah, yang ada di dalam kelas, terlebih dengan unsur biotik dan tak biotik. Oleh sebab itu, dikairan kalau beberapa kelas ini sudah memulai moving, melakukan moving, melakukan pembelajaran di luar kelas. Beberapa hari waktu yang lalu itu, saya melihat kelas gua itu jalan-jalan. Ini penting, ini yang kita sebut sebagai pemanfaatan untuk penelola lebih dekat, walaupun unsur biotik dan abiotik. Kegiatan UPE JOKA, pada saat itu, kalau saya ingat seperti si, belum 2 bulan lalu, diadakan di kolam renang, nah ini juga bisa menjadi ketuatan, ya. Karena ada hubungan, ternyata, soal murid-murid kita itu tahu, memiliki kompetensi untuk renang itu. Tapi ini jarang kita wadai, jarang kita tahu, sehingga aset-aset yang terpendam itu tidak bisa kita gali. Tapi kalau aset-aset yang sudah ada dimiliki para siswa itu optimal, nah, maka ini akan memberikan dampak yang baik. Satu contoh yang selama ini, yang sudah memberikan nilai plus di sekolah kita, aset kita di luar kegiatan pembelajaran, misalnya Binafokalia ini kan hampir terus ya, setiap tahun kita pasti memberikan produk kualitas suara yang baik, dan kita akan mampu menyembangkan putra-putri peserta di tingkat dinas, provinsi, dan nasional. Nah, sekarang bagaimana dengan aset-aset yang lain? Apakah aset itu hanya menyenangkan? Saya rasa tidak. Karena apa? Kita belum melakukan yang namanya pembelajaran pendidensi aset tadi itu. Maka inilah aset-aset yang terpendam itu, coba kita gali kembali. Anak-anak dalam kelas kita itu punya apa? Selain anak-anak, misalnya orang tua, dan seterusnya. Ya, nanti ini akan kita petakan. Kekuatan-kekuatan itu yang akan kita petakan. Maka fokus pada aset dan kekuatan membayarkan masa depan. Maka Bapak-Ibu di target 2022-2023 di semester 2 ini, sudah ada sesuatu yang membuat berbeda di kelas masing-masing. Karena ini akan memberikan dampak yang positif dari rancangan-rancahan Bapak-Ibu dengan cara mengorganisir, mengakumodir, mengelola aset-aset tersebut di dalam rencana aksi. Nah, ini kan aku sudah berulangkan ya, bahwa kita akan bergiatan dalam hal berdekat, termasuk itu ada intervensi dari pendidikan soal ini. Dan ini kita tanggapi positif, karena ini bisa kita aplikasikan secara perindokrasi. Nah, ini contoh saja. Contoh kasus-kasus aktual yang ada di lingkungan kelas, misalnya. Ada kelas yang aktivitas, apa, fasilitas, setanaprasanannya kurang memadai, sehingga terkadang berserta titik, tidak ketak, tidak perasan. Kemudian terbatasnya media pembelajaran yang lainnya, pencahayaan yang kurang. Kalau kita lihat ada tindakan, kemarin di kelas lima itu, sudah ada satu-dua hari di dunia, kalau asalnya itu sudah ada kelang dunia. Ya. Ya. Ada apa namanya? Korden. Korden. Nah, ini kan juga dalam rangka, sebenarnya itu membuat belajar itu menjadi nyaman. Karena apa? Bapak Ibu peka. Nah, ini yang kita maksudkan, bagaimana kalau ini dianggap sebagai masalah, maka ini akan kita peruntaskan yang namanya penelusiaan tokoh kursi. Nah, setelah itu Bapak Ibu coba identifikasi kembali. Anak-anak yang telah membeli peserta titik, Bapak Ibu di masing-masing kelas itu punya kekuatan apa? Selain peserta titik, apa? Nanti akan kita apetakan. Lanjut, berikutnya. Masih ada Bapak Ibu dulu yang tidak optimal dalam mengajar dan memberikan tugas kepada peserta didik. Dulu Anda menggunakan media belajar yang menguntung, sehingga mengajar sehingga tidak mengakomodir gaya belajar peserta titik yang tidak mengakomodir gaya belajar. Ini contoh-contoh real saja yang bisa kita jumpai. Nah, mulai sebab itu, pemetaan tersebut seperti apa? Ini penting, ini kata kuncinya ya. Jadi ini akan kita bedah bersama. Jadi, modal manusia. Jadi di sini lomba sekolah kita, Bapak Ibu dulu yang sudah menyatakan diri sebagai guru profesional, itu ada berapa orang? Tujuh kalau tidak enam orang. Sampai separuh. Kemudian semuanya sudah S1. Nah, ini juga bagian dari modal manusia. Nah, kemudian modal, apakah modal manusia hanya seperti itu? Dibasarkan mata unsur pendidikan? Tidak. Tetapi kita bisa melihat kembali dari peserta didik kita. Latar belakang peserta didik kita itu seperti apa? Nah, orang tuanya tingkat pendidikan. Orang tuanya seperti apa? Apakah SDM, para orang tua itu bisa mempunyi? Atau tidak? Bapak Ibu kan masih tahu. Oh, orang tua mana yang memiliki kompetensi paling tinggi di kelas masing-masing. Kemudian modal sosial. Nah, modal sosial ini berarti adanya interaksi atau kerjasama yang sudah kita lakukan atau bisa kita lakukan, bisa kita tidak lanjuti. Ya, ini kalau kita melihat dari program fisik, maka ini sebenarnya program kita sudah baik. Ya, sudah menyatur balik ini. Kemudian modal fisik, bangunan sekolah kita, kita memiliki lapangan yang keluas di kota Pasiruan, kita memiliki penyumbang segini yang baik di kota Pasiruan. Nah, bahkan ini datanya sudah masuk di LH, nah itu masuk pada bagian fisik ini. Jadi, dalam unsur fisik ini, biotik dan abiotiknya itu benar-benar bisa nampak. Nah, selain itu modal alam, bagaimana kita melihat unsur-unsur alam yang ada di kota Pasiruan. Kalau kita lihat kan kita itu ada di darah pantai. Nah, apakah itu bisa kita manfaatkan aset tersebut? Lalu bagaimana dengan alam di sekitar rumah sekolah kita? Nah, di belakang itu ada kebun, ada kolam, ada lagi kebun tanaman toga, kemudian ada kebun sayur. Nah, ini yang sudah kita manfaatkan. Nah, itu kita kelola, bisa dijadikan sebuah proyek, tetapi proyeknya bukan proyek terhadapkan. Nantinya proyek ini harus benar-benar reguler. Sehingga proyeknya bukan sekedar nama yang terpantah kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, tetapi anak-anak memiliki kompetensi yang nanti bisa digunakan, memiliki keperlanjutan, sehingga dalam hal ini, kalau, apa namanya, survive-nya itu ada. Kompetensi survive-nya itu ada. Selanjutnya adalah modal finansial. Nah, bagaimana kita menolak ruangan di sekolah kita? Tentu karena di sekolah kita sistemnya itu adalah close finance, melalui ayasan, ya paling tidak kita sebagai bapak-ibu guru bisa menjauh atau melihat unsur-unsur keterkaitan soal finansial ini, misalnya melalui dana course. sebagaimana dana course ini bisa kita kalirkan sesuai dengan kepentingan untuk menambah serana prasarana, dan selama ini itu kita lakukan. Tetapi, dari yang sudah kita lakukan, ibu, kita akan optimalkan kembali. Apakah ini benar-benar bisa dikatakan sebagai modal finansial atau apakah kita mencinta? Nah, artinya apa? Sekolah, kelas, harus mampu mengembangkan modal-modal finansial. Nah, oleh sebab itu, bagaimana kegiatan untuk bisa dikemas dan menghasilkan. Ini kami contohkan di kelas 4 itu kan, sementara ini ada program yang namanya Marga Dekatau. Bureknya ini selama ini kita sudah dapat pelaku-pelaku ya. Kira-kira, perkiraan. 600. Dalam waktu 6 bulan ada? 600.000. Nah, karena apa? Ini juga bisa kita kategorikan sebagai modal finansial untuk pada tidak menutupi kekurangan kas yang ada dalam kelas itu dibagi dua. Kenapa, Bu? Dibagi dua, aku cuma. Sudah dibagi dua? Ya, maksudnya 600.000 ya? Aku. Nah, ya. Jadi, ada wakba dari progres penjualan. Nah, apakah dari Bapak Ibu Guru Bidang Sundi juga bisa? Oh, bisa. Misalnya, bulu agama, ada bulan rosario, anak-anak bikin sekitaran-bulan rosario, kemudian dijual. Ini contoh, contoh aja sebenarnya. Atau nanti dikati-kati dan sebagainya. Kemudian anak-anak yang kita ajarin. Nah, intinya bagaimana sekolah menghasilkan sesuatu karya ekonomis. Kemudian modal politik. Modal politik berarti siapa yang bisa kita ajar sesama, baik dari skala pemerintahan. Nah, kebetulan skala, untuk drama ketegak, Bapak Wali Kota sudah dikandang istrinya akan dikundung ke sekolah kita. Ini sudah menjadikan kekuatan. Bahwa sebenarnya, ini bisa kita nampakkan juga sebagai sarana promosi atau sarana mengembangkan kultur sekolah, mengenalkan pelituan sekolah. Dan yang terakhir adalah modal agama dan budaya. Budaya sekolah kita itu sudah memiliki kelihatan. Karena di sini ada keragaman dan seterusnya. Nah, ini tuh Bapak Ibu, kalau kita kelompokkan, asetnya itu berarti ada tujuh aset, yaitu yang pertama modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal alam, modal finansial, modal politik, modal agama, dan budaya. Karena Bapak Ibu, masing-masing kelas ini memiliki ekosistem yang berbeda di kelas masing-masing, dan Bapak Ibu, di bidang studi, maka silakan coba di kelompokkan, aset-aset tersebut bisa dipilak-pilak. misalnya dari orang kuah siswa atau yang di bangku, ya ada yang bekerja sebagai wakil layak, atau di jajaran pejabat pemerintah. Nah, ini bisa kita angkat sebagai modal politik kita untuk lakukan pekerjaan. Nah, ini silakan dipetakan, kita nanti akan bahas di pertemuan selanjutnya. Sementara itu mungkin yang bisa kami sampaikan untuk nanti bahan daripada apa yang sudah kita berdengarkan ini akan saya share di grup. Kurang lebihnya, terima kasih. Selamat siang, salam sehat, salam selamat buat menekati kita semua. Terima kasih.